Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ceritanya cermin keretanya itu pecah guys, so kita buat ini guys ya cermin baru guys kita tuker guys ya gimana caranya saksikan terus video ini guys, oke sekarang kita buat selikon guys ya penelikonannya harus butuh ketelitian guys supaya airnya nanti tidak masuk ke dalam mobil guys ya nah ini cermin keretanya yang baru ini baru guys kita harus pelan-pelan ini soalnya mahal guys dan yang ini yang pecah yang lama ini guys sebenarnya ini udah baru lima harian kita tukar ya kemarin itu tapi nggak tahu apa penyebabnya bisa pecah lagi gitu guys mungkin karena di jalan belum kering selikonnya jalan bela-belok terus ada polisi tidur ataupun bonggol gitu terus ada hentakan mungkin aja guys kita bawanya laju guys ya oke kita selikon dulu guys saksikan terus ya guys ya biar ini bisa menjadi pengalaman baru gimana caranya memasang kaca mobil yang pecah guys dan cara menggantinya guys disini silikonnya pakai angin guys pakai gunnya nah ini hasilnya guys setelah kita silikon nah begini itu silikonnya harus dirapikan dulu guys supaya memang bener-bener air itu nggak bisa masuk oke sekarang kita pasang cerminnya pelan-pelan dan pastikan tuh tepat pada posisinya guys ya ini kalau ahlinya masang ini nggak lama guys dalam 15 menit 10 menit beres guys oke kita bersihkan dulu kacanya dan itu cat mobilnya dan kita tampal plaster supaya apa supaya cerminnya tuh nggak bergeser guys jadi kita habis ini terus dibawa jalan bisa kita seletip dulu kita plaster dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sambil bersihkan sisa-sisa silikon kita pasang karet-karetnya guys ya pinggir pinggirnya itu kalau kita sudah ada pengalaman ganti cermin mobil nggak lama guys gampang banget nah ini hampir siap tinggal pasang getah bawahnya nah itu bawah samping bawah samping sini sudah bawah samping sana dan samping bawah nanti ya guys kita tambah lagi sel tip supaya kuat guys ya ini nanti kalau sudah siap langsung bisa dibawa guys sebab nggak jangan takut ini pecah lagi nggak dia sudah bisa dibawa oke sekarang kita pasang getah bawah itu punet atas punet itu guys sebentar lagi siap jadi waktunya itu nggak lama guys 10 menitan oke ini sudah siap kita langsung bisa dibawalah bawalah oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sobat semuanya semoga ini bisa menjadi pengalaman baru ya guys ya gimana cara mengganti cermin mobil yang pecah oke sampai disini vlog hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh